oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua pada video kali ini ya saya akan menjelaskan bagaimana cara memprogram atau mengaktifkan atau menggunakan mesin cuci otomatis bukan atas namun pada kesempatan ini ya karena mesin cuci ini sudah diganti modulnya menggunakan modul universal mungkin sedikit berbeda dengan yang aslinya namun sama maksudnya ya jadi sama pemprogramannya maksudnya dan cara kerjanya juga sama oke mesin cuci ini merek samsung dalam kondisi sekarang ini masih kosong ya masih mati jadi ada banyak program yang bisa kita gunakan dalam mesin cuci ini jadi pertama kita nyalakan oke ya lampu akan menyala semua ya ini yang nyala ini juga nyala semua oke setelah mesin menyala seperti ini ya sebelum kita gunakan program-program lainnya Anda juga bisa menggunakan water level ini ini maksudnya adalah mi ada low ada mi ada hi jadi low adalah low dan mi adalah middle dan hi adalah high ini adalah untuk pemprograman airnya ya jadi jadi ada pilihan airnya disini ya seperti ini jika 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 saat pertama dinyalakan seperti ini ya nah ini Anda tekan disini disini lah di low ini nanti air paling akan sampai sini aja paling sedikit sini sedikit setelah itu nanti akan berputar namun jika Anda program di mi ya ini adalah standar jadi standarnya seperti inilah standar ini kalau disini biasanya airnya akan menjadi setengah ya setengah disini atau bisa sampai setengah setengah banyak disini hampir penuh namun jika Anda program disini sampai hit seperti ini maka nanti disini akan penuh setelah penuh air penuh nanti mesin cuci baru bisa bekerja seperti itu jika lampu nanyala seperti ini ini tiga nih jika tiga ini menyala semua maka jika ditekan setat seperti ini ya maka air akan keluar ya maka air akan keluar jadi jika lampu ini nyala dari walls ada range ada spin ini menyala semua itu artinya mesin cuci ini akan menyala mulai dari mengisi air ini ya ini nanti air ini akan mati jika tekanan air sudah mencapai level yang diharuskan mesin ini jadi ini mulai mengisi air sampai mencuci nanti range ini adalah bilas dan terakhir adalah spin untuk ngering ya setelah ngering nanti otomatis mesin ini akan mati sendiri ya mati sendiri oke saya pause lagi saya matikan lalu jika anda ingin menggunakan mesin ini sebagai pencuci dan bilas aja itu juga bisa caranya itu seperti ini ya pertama dinyalakan akan nyala semua kita program menggunakan proses ini ya kita nyalakan yang nyalanya lampu wash dan range saja seperti ini dengan cara ditekan tekan 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 nah seperti ini ya jika lampu ini yang menyala wash sama range maka jika di setat seperti ini maka nanti mesin ini akan menyala mulai mengisi sampai bilas setelah bilas mesin akan mati ya langsung saya matikan lagi jika saya ingin memprogram hanya untuk pengering mengering saja itu juga bisa caranya kita tekan tombol power terlebih dahulu ya maka akan menyala lagi seperti ini kita tekan spinnya kita tekan prosesnya ini sampai yang menyala lampu spin seperti ini lainnya mati yang menyala tinggal lampu spin saja seperti ini jika yang menyala lampu spin maka mesin ini kita program atau kita suruh untuk bekerja pada bagian spin saja bagian ngering saja oke saya akan mencoba untuk spin untuk spin langsung setelah kita program seperti ini kita tekan tombol start seperti ini ya kita lihat di bagian belakang maka air akan keluar ya begitu pun jika anda mau hanya proses pembuangan air saja juga seperti ini bisa anda proses ke spin saja maka nanti air akan otomatis habis lalu jika saat proses spin seperti ini usahakan pintu ini jangan sampai terbuka ampun jika pintu ini terbuka maka mesin ini akan berhenti bekerja ya jangan sampai terbuka seperti ini nanti bisa saya praktekan kita tunggu saja sampai berputar mesinnya kita tunggu ini masih dalam proses pengurasan air ya yang disana maka jika air yang di dalam tabun ini sudah habis dengan program seperti ini yang nyala lampu spin maka mesin ini nanti akan berputar sudah mulai berputar nah ini sudah mulai mengering ya nah jika sudah mulai mengering seperti ini mesin sudah berputar seperti ini usahakan tutup ini jangan sampai dibuka maka jika dibuka mesin ini akan berhenti berputar ya saya akan coba membukanya oke oke ya lampunya kelihatan error seperti ini oke ya lampunya akan error dan mesinnya juga akan berhenti jadi kita tutup kembali supaya bisa berputar kembali oke ya sudah kembali lagi oke kita tunggu lagi nah mesin mulai berputar lagi ampun ampun mesin sudah mulai menyala dengan catatan tutup ini tidak terbuka nanti secara otomatis jika sudah sampai waktunya maka mesin ini akan mati sendiri dan lampu ini juga akan mati sendiri otomatis mati sendiri oke mesin nah jika sudah berhenti maka mesin akan mati sendiri ya mati sendiri jika kita tombol stop dia akan menyala lagi seperti itu ya cara programnya sangat sangat gampang sekali